Saudara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memantau langsung proses penanganan korban bencana gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Gubernur Nurdin Abdullah didampingi Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Merdisyam dan Pangdam 14 Hasanuddin Makassar, Majen Andi Sumang Ruka memantau langsung gempa di Lok Sulawesi Barat. Tiba di Mamuju, Gubernur Kapolda dan Pangdam langsung menuju lokasi reruntuhan dan menemui para korban di pengungsian. Saudara gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Sulawesi Barat menimbulkan kerusakan di sejumlah bangunan dan menyebabkan korban jiwa. Apa yang bisa dicermati dari peristiwa ini? Kita akan bahas bersama pakar Petrologi dan Geologi Universitas Hasanuddin Makassar, sudah ada Bapak Adi Maulana. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mbak Cynthia. Iya Pak Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ini secara geologis Pak Adi, bagaimana kondisi di wilayah terjadinya gempa? Iya, jadi sebenarnya Sulawesi Barat dan sekitarnya berdasarkan catatan sejarah, itu merupakan daerah yang memang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Kalau kita lihat sejarah gempa bumi yang terjadi di sana, paling tidak ada 4 kasus atau 4 kejadian gempa bumi yang mempunyai magnitudo itu di atas 6. 1 Desember 1927, 6,3 magnitudo itu bahkan sampai kemudian mengenerate tsunami dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Kemudian 11 April 1967, itu dengan magnitudo yang kurang lebih sama, 6,3, itu juga mengenerate tsunami setinggi 8 meter. Kemudian yang ketiga, 23 Februari 1969, itu bahkan lebih tinggi, 6,9 magnitudo, mengenerate tsunami kurang lebih 10 meter. Dan yang terakhir, itu 8 Januari 1984, 6,7 magnitudo dan kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 8 meter. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, memang daerah Mamuju, kemudian Majene, Pantai Barat dari Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah di Sulawesi yang mempunyai tingkat kerentanan akan bahaya gempa bumi yang cukup tinggi. Nah itu kita belum menghitung yang gempa-gempa bumi yang di bawah magnitudo 6 ya. Nah jadi secara geologi, memang pulau Sulawesi ini karena dibentuk oleh pertemuan antara tiga lempeng besar, kita punya pergerakan lempeng pasifik ya, yang dari arah timur menuju ke barat. Kita punya lempeng Eurasia ya, yang bergerak relatif stabil dari arah barat ya. Kemudian kita punya lempeng India-Australia yang bergerak relatif dari arah selatan menuju utara. Nah ketiga lempeng ini itu kemudian bertemu dan membentuk pulau Sulawesi. Itulah yang menyebabkan kenapa pulau Sulawesi itu berbentuk seperti huruf K, karena memang dia dibentuk oleh benturan-benturan dari beberapa lempeng-lempeng kenyusun bumi. Nah dari kondisi ini kita bisa melihat secara regional pulau Sulawesi itu sebenarnya disusun oleh 16 segmen patahan-patahan. Nah patahan daripada Majenem Amuju ini merupakan salah satu dari 16 segmen patahan tersebut. Pak Adi, jika biasanya gempa susulan magnitudonya akan lebih rendah, sebenarnya apa yang terjadi? Kemarin ada dua gempa, di mana gempa susulan justru bermagnitudo lebih tinggi Pak Adi. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang teori gempa, gempa itu kan tidak akan pernah terjadi single atau satu kali gempa. Pasti akan ada awal, kemudian ada main atau gempa utama, kemudian akan ada yang disebut dengan aftershock. Nah kalau saya analisis, kalau kita lihat bersama, gempa yang terjadi itu mempunyai magnitud sekitar 5,9 itu merupakan foreshock atau gempa awal. Kemudian tadi malam yang kurang lebih pukul 2 dini hari, yang 6,2 itu bisa kita katakan sebagai main shocknya ya. Kemudian sebenarnya setelah itu terjadi gempa yang cukup besar, tapi karena sudah 6,2 ini sudah cukup besar ya, sehingga mungkin tidak terlalu terasa. Sebenarnya ada gempa berdasarkan data dari BMKG, ada gempa 7 skalar heater, kurang lebih mungkin sekitar setengah jam sampai dengan 1 jam setelah 6,2. Nah itu kita asumsikan sebagai main shocknya. Nah kemudian tadi siang, jam 1 siang itu ada gempa tetapi berkekuatan yang intensitasnya berkurang ya, ada 2 skalar heater sampai 1. Nah kita harapkan ini adalah aftershock yang kemudian semakin kesini, semakin hari, itu akan semakin berkurang intensitasnya dan kemudian menuju ke arah stabil. Ya seperti itu. Jadi itulah siklus atau gambaran ya dari ketika gempa, terutama gempa yang di atas 6 skalar heater terjadi. Jadi kita harapkan main shocknya sudah selesai tadi malam, kemudian sekarang kita berada pada fase menuju ke stabilan, sehingga akan sangat wajar jika terjadi aftershock-aftershock. Tetapi tentu saja aftershock itu mempunyai intensitas yang relatif lebih ringan daripada main shock. Dan kita harap mungkin dalam kurun waktu 3 atau sampai dengan 7 hari, mudah-mudahan tidak terjadi gempa yang besar lagi ya. Walaupun juga kemungkinan untuk terjadi yang besar itu ada, tetapi kita berharap mudah-mudahan energinya sudah lepas semua dari main shock yang tadi malam itu. Ya, BMKG juga memberikan peringatan bahwa masih akan ada gempa susulan diperkirakan seperti itu. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa gempa dengan skala yang lebih rendah atau lebih kecil. Tapi apakah bisa dipastikan bahwa gempa susulan nanti bisa lebih rendah? Adakah ilmiah atau saintis yang bisa memastikan hal tersebut? Sampai saat ini sebenarnya teknologinya belum ada. Jadi belum ada teknologi yang kemudian bisa memberikan semacam analisa secara akurat dan valid apakah akan ada gempa susulan yang lebih besar daripada apa yang terjadi hari ini. Tetapi bahwa kemudian akan terjadi gempa dengan skala yang cukup besar, kemungkinan besarnya ada. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di Sulawesi ini sebenarnya banyak sekali menyimpan potensi-potensi gempa-gempa besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat benturan dari arah timur itu ada mikrokontinen besar namanya mikrokontinen Banggai Sula. Kalau misalnya dia bergerak tentu saja dia nanti akan mengaktifasi beberapa patahan-patahan mendatar yang ada di daratan Pulau Sulawesi. Tapi tentu saja kita tetap harus waspada tetapi jangan panik ya masyarakat dihimbau untuk kalau bisa tetap menjauhi bangunan-bangunan runtuhan. Karena kalau dalam kondisi sekarang getaran sekecil apapun juga itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada runtuhan-runtuhan bangunan yang kondisinya sudah sangat tidak stabil ketika kemudian ada goncangan gempa walaupun mungkin di bawah 5 kariter itu akan lebih rapuh lagi. Pak Adi, tadi Anda menyebutkan bahwa Pulau Sulawesi ini memiliki resiko yang tinggi mengingat ada benturan-benturan. Apakah Anda bisa menyebutkan bahwa Pulau Sulawesi ini rentan untuk didomisili? Ya sebenarnya kalau dilihat secara geologi ya memang dari 16 segmen patahan-patahan yang ada itu mempunyai variasi besar gempa yang akan ditimbulkan. Secara umum memang di beberapa kota ya terutama di daerah Sulawesi Barat kemudian kita tahu sendiri Sulawesi Tengah ya dan kemudian juga di bagian Sulawesi di bagian utara ya termasuk Gorontalo, Menado dan lain sebagainya. Itu merupakan daerah-daerah yang dalam tanda kutip ya merupakan daerah-daerah yang mempunyai potensi besar untuk kemudian terkena gempa dengan skala yang mendengah sampai dengan skala tinggi. Oleh karena itu yang saya himbau sebenarnya mitigasi dan edukasi dari masyarakat ini lah yang kemudian harus terus-terus ditingkatkan. Kenapa? Karena untuk kemudian kita merelokasi kota-kota yang sejauh ini sudah ditinggali katakanlah mungkin berapa puluh tahun dengan jumlah penduduk yang banyak tentu akan sangat sulit. Tapi dengan mitigasi dengan program mitigasi dari pemerintah ya kemudian juga masyarakat itu sendiri lewat edukasi kita bisa mereduksi kita bisa mereduksi dampak yang ditumbulkan dari bencana tersebut. Nah itulah yang kemudian kita harapkan mengingat Pulau Sulawesi ini memang secara sunatullah secara nature yaitu memang merupakan pulau yang terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng besar tadi. Sehingga apa? Sehingga wajar ketika terjadi gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Nah bicara mengenai tsunami, ada beberapa gempa susulan yang patut diwaspadai. Menurut pandangan Anda, apakah potensi tsunami ini bisa dikatakan besar potensinya? Ya, tentu saja kalau saya melihat dan mempelajari sejarah tsunami yang pernah terjadi di daerah Sulawesi Barat terutama di daerah Mamuju dan Majene di mana gempa terjadi hari ini. Secara data kita harus mengatakan bahwa potensi tersebut ada. Jadi tadi saya sudah sebutkan, 1927 itu bahkan run up-nya sampai dengan 15 meter. Kemudian 1967 itu sampai dengan 8 meter ketinggian tsunami. Kemudian tahun 1969 itu sampai dengan 10 meter. Nah jadi kalau melihat rekaman tsunami, kejadian-kejadian tsunami yang digenerate oleh gempa-gempa yang ada di Sulawesi Barat ini, memang kita patut untuk berhati-hati. Lebih baik kita waspada ya, daripada kemudian kita menafikan kenyataan yang ada. Karena pada saat betul-betul terjadi tsunami, ya tentu saja penyesalan pasti akan di belakang ya. Oleh karena itu saya menghimbau, tentu kita tetap harus waspada. Masyarakat dihimbau, walaupun juga diminta untuk tinggal di pengungsian, paling tidak pengungsian tersebut harus jauh dari garis pantai ya. Nah sehingga kalau memang terjadi, toh terjadi gempa susulan yang kemungkinannya itu ada, paling tidak masyarakat bisa bebas dari gelombang tsunami seperti itu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.